Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala resmi menutup Asian Paragames 2018. Yusuf Kala menyatakan suksesnya pagelaran olahraga bagi atlet disabilitas se-Asia ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang menghargai kesetaraan. Upacara penutupan Asian Paragames 2018 yang mengusung tema We Are One berlangsung di Stadion Madya Senaya, Jakarta. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan Asian Paragames 2018 bukan hanya sebuah kompetisi olahraga, namun juga sebuah simbol tentang kesetaraan yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Yusuf Kala juga berpesan bagi seluruh atlet dan official counting yang negara peserta untuk membawa kenangan tentang Jakarta dan Indonesia. Asian Paragames 2018 yang bergulir sejak 6 Oktober hingga 13 Oktober 2018 ini mempertandingkan 18 jabang olahraga dengan 2.888 atlet dari 43 negara peserta. Pada akhirnya,